Heboh seekor satwa yang dilindungi dibiarkan mati di dalam kandang di Taman Wisata Mata Kucing, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pihak BKSDA menyayangkan pengelola yang lalai merawat hewan yang dilindungi tersebut. Seekor lutung viral di media sosial. Satwa yang dilindungi itu terlihat dalam keadaan mati berada di dalam kandang Taman Wisata Mata Kucing, Batam. Taman Wisata yang mengelola sejumlah binatang ini juga tampak tidak terawat lantaran banyaknya binatang dalam kondisi kurang sehat dan kandang yang tidak bersih. Pihak BKSDA Batam menyayangkan pengelola Taman Wisata Mata Kucing, Batam yang tidak melaporkan lutung yang sakit usai tetap berkendaraan di jalan raya. Jika menemukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, kalau dalam keadaan hidup tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah, dokumen asal-asal, segera melaporkan ke pihak Balai Konservasi Sumerera Mata Dari Batam. Kemudian untuk satwa yang dilindungi dan dijumpai dalam keadaan mati, dapat melaporkan ke kami dulu sebelum melakukan tindakan apa-apa, mengombati atau menguburkan. Lutung mau nyebrang ke sana, jadi ternyata lutung ini ditabrak sama motor, sehingga lutung ini terletak, jadi sehingga lutung ini kita selamatkan, kita taruh dulu ke kandang. Hingga saat ini populasi lutung semakin menurun karena maraknya perburuan liar. Lutung merupakan jenis hewan langka yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 7-1999. Dari Batam ke Belawang Riau, Kusti Yenosa, AINews melaporkan.